Suasana keresahan dan kekecewaan para mahasiswa IPB ini terjadi di depan salah satu TPS tambahan yang diperuntukkan khusus bagi para mahasiswa IPB yang berasal dari daerah luar Bogor untuk mencoblos. Seorang petugas TPS pun sempat mengumumkan jika yang berhak melakukan pencoblosan ini adalah para mahasiswa yang membawa undangan resmi, berupa A5. Sementara para mahasiswa yang hanya membawa EKTP saja tidak diperkenankan untuk mencoblos sesuai aturan dari KPU. Sosialisasi yang diumumkan oleh petugas TPS tambahan ini diamini oleh para mahasiswa lantaran kedatangannya mereka ke TPS tambahan ini, dibekali dengan surat undangan resmi berupa A5 sesuai aturan dari KPU. Dengan membeludaknya jumlah mahasiswa IPB yang datang ke TPS tambahan ini dengan membawa surat undangan resmi, sempat membuat kebingungan petugas TPS tambahan yang berlokasi di Desa Babagan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ini. Lantaran jumlah surat suara yang disediakan di TPS tambahan ini tidak mencukupi untuk memenuhi kuota para mahasiswa IPB yang datang. Untuk memenuhi kuota jumlah mahasiswa yang datang ke TPS tambahan ini, petugas TPS pun sempat meminta tambahan surat suara sebanyak 350 lembar ke kantor desa. Namun jumlah surat suara tambahan tersebut tetap saja tak bisa memenuhi kuota para mahasiswa IPB yang hendak mencoblos yang jumlahnya mencapai 4.500 orang mahasiswa. Para mahasiswa yang akan mencoblos, sedangkan sini sudah jam 1 lewat dan kita juga karena aturan memang harus membuka terus karena hak pilih itu sudah terang ke TPS sehingga kami harus memperpanjang waktu pencoblosan. Yang sudah daftar harus dilayani, kemudian diusahakan surat suara tambahannya diupayakan sampai tersedia sesuai dengan jumlah yang ada. Karena itu sudah sesuai dengan peraturan kan kalau sebelum pukul 13. Tapi kalau yang pukul 13, ya yang lewat pukul 13 ini walaupun prihatin tapi mau bagaimana begitu ya karena sudah melewati batas suara. Akibat kehabisan surat suara ini sejumlah mahasiswa IPB pun menjadi batal melakukan pencoblosan pada pemilu 17 April kemarin. Dari Dramaga, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.